KONAMI Tanggal 30 September 2021 kemarin, Konami berpartisipasi dalam event besar Tokyo Game Show 2021. Dan di event tersebut, Konami memberikan informasi lanjutan soal Yu-Gi-Oh! Master Duel. Kali ini saya bakalan mencoba membahasnya secara mendalam. Salah satu info yang paling ditunggu-tunggu dari event tersebut adalah kapan sih Yu-Gi-Oh! Master Duel ini rilis? Walaupun Konami gak ngasih tanggal pastinya, tapi Konami memastikan kalau Yu-Gi-Oh! Master Duel bakalan rilis di musim winter mendatang. Iya, itu artinya antara tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan 21 Maret 2022. Masih lumayan lama. Tapi kayaknya nanti bakalan ada informasi lanjutan lagi di next eventnya Konami, yaitu Jam Festa 2022, yang akan diadakan pada Desember 2021 mendatang. Jadi sebaiknya kita stay tune aja. Yu-Gi-Oh! Master Duel menyediakan beberapa mode yang bisa dimainkan oleh pemain. Salah satunya yang udah ter-reveal adalah Solo Mode. Modu single di mana pemain bisa bermain secara solo melawan AI dan dibalut dengan storyline. Menariknya di sini, storyline yang disediakan bukan lagi didasarkan pada plot anime atau manganya, tapi mengadopsi lore atau kisah kartu-kartu Yu-Gi-Oh! Dari tayangan gameplay Yu-Gi-Oh! Master Duel di event TGS kemarin, ada tiga pilihan story yang sudah bisa kita mainkan. Dari storyline World Legacy, kemudian duel Terminal 2 Gem Knight vs Laval, dan duel Terminal 3 Clifford dan Saddle. Ini sangat menarik karena itu artinya Konami sudah mulai menganggap serius lore kartu Yu-Gi-Oh! sampai-sampai diadaptasi menjadi storyline utama game Yu-Gi-Oh! Master Duel. Menjadi pertanda juga kalau suatu saat nanti, lore ini digarap serius jadi manga atau anime. Bisa aja kan? Dan gak nutup kemungkinan juga buat Konami secara progresif nambahin lore kartu-kartu lain yang masih belum ada di Mastergate atau gagah-gagah Akademia Tospedia. Kayak misal Evil Eye atau Monarchs. Dan nantinya solo mode bisa dijadikan rujukan ofisial. Nah, setelah pemain memilih salah satu storyline yang udah disediakan di solo mode, pemain bakal menjumpai rentetan alur yang mesti dilalui. Dari senario, praktis, duel, sampai puncaknya mencapai goal. Di senario, pemain bakal disuguhkan dengan visual dan narasi cerita yang dimainkan. Di praktis, pemain bakal ketemu sama semacam mini tutorial. Pemain tinggal ngikutin instruksinya aja, sekalian juga bisa belajar teknik yang diajarkan. Kayak misal di storyline duel Cerminal 3, pemain bakal secara spesifik belajar pendulum summon. Kemudian setelah praktis, ada duel. Yang kali ini pemain melakukan duel secara mandiri melawan AI dan harus menang kalau mau lanjut ke tahapan alur berikutnya. Oh iya, kalau lihat disini sebelum duel dimulai, ada semacam deck rental yang bisa dipakai sama pemain. Jadi ya pemain pake deck yang udah disediain susunannya sama game. Dan masih belum kita ketahui juga sih apakah di solo mode pemain bisa pake deck yang udah dibilit sendiri atau malah justru harus pake rental deck. Baru kemudian setelah semua alur dilalui, di akhir pemain akan menjumpai goal yang di dalamnya memperlihatkan visual dan narasi ceritanya juga. Sama kayak di senario, tapi ya di goal ini ceritanya lebih klimaks dan puncak. Oh iya, setelah namatin alur tertentu, pemain juga bakal membuka cabang alur baru yang nantinya bisa dimainkan secara opsional. Mungkin buat dapetin extra reward disini. Karena ngomong-ngomong ya, ini hampir lupa. Setelah namatin suatu alur, pemain bakal dapet 50 gem. Dan kemungkinan besar gem bakal jadi item penting di game ini yang berlaku sebagai currency atau mata uang. Kalau berdasarkan keterangannya sih, disini gem dipake buat beli kartu dan juga aksesoris di shop. Jadi solo mode ini kayaknya bakalan penting buat dipake grinding gem nantinya. Selain dapet 50 gem, setelah nyelesain suatu alur, pemain juga dapet sejumlah EXP yang nantinya bisa ningkatin level pemain. Nah, ini kita juga masih belum tau dampaknya. Apa mungkin seiring bertambahnya level, pemain bisa dapet reward tertentu? Belum kita ketahui informasi lebih lanjut soal EXP dan level ini. Selain itu, kalau kita perhatikan di pojok kanan atas ada 6 item misterius juga yang belum kita ketahui kegunaannya. Item ini berbentuk bulatan yang punya nada warna seperti permata. Dan kayaknya nggak ada hubungannya juga dengan gem yang udah didapetin sebelumnya. Karena toh setelah dapetin gem, item-item ini jumlahnya tetap aja 0. Kalau dilihat dari pola warnanya sih kayak merepresentasikan atribut gitu ya. Ada yang ungu buat dark kemungkinan, kuning buat light, terus orange, kecoklatan mungkin buat earth, biru buat water, merah buat fire, terus hijau buat wind. Mungkin dipakai buat nilai tukar juga, buat ditukar sama kartu yang punya atribut sepadan. Makanya divine juga nggak ada di sini karena divine biasanya nggak exchangeable. Toh total kartu divine cuma ada 6 doang, biasanya eksklusif dapetnya. Mungkin sekalian ngomentarin gameplaynya nih ya. Dengan adanya footage baru yang disuguhkan lewat event TGS 2021 kemarin, tentunya kita dapet beberapa detail baru. Walaupun sebenernya nggak terlalu penting sih ya, tapi ya sekalian aja. Soal simbol head sama tail yang ada pada koin di sini udah nggak pake gambar yang biasanya dipake konami. Dulu buat mewakili head sama tail, bentuknya milenium ice sama milenium puzzle. Kali ini salah satu sisi koin yang udah kita ketahui ada blue ice white dragon. Satunya lagi kita masih belum tau. Terus kayaknya efek animasi yang nongol setelah ngeaktifin kartu bakal diterapin buat kartu-kartu tertentu aja. Khususnya kartu-kartu ikonik aja. Dari footage kemarin, kita dapet informasi soal efek animasinya Monster Reborn. Yang ketika diaktifkan akan muncul simbol Ang sebagaimana yang ada pada artworknya. Footage yang dimainin pas di event TGS kemarin itu yang versi PC sih kalau kita liat-liat. Soalnya ada kursor mouse-nya. Dan pastinya udah enak dan cepet buat koordinatin sama geser-gesernya. Kalau buat konsol PS sendiri, pastinya nggak bakal secepet pake mouse sih ya. Soalnya pemain geser-gesernya pake joystick gitu. Tapi tenang aja soalnya buat konsol kayak PS4 sama PS5 bakalan ada shortcut key yang tentunya bakal mempercepat mobilitas interaksi gamenya. Kayak footage game yang dimainin sama channel Vjam misalnya. Jadi kalau mau pindah-pindah face, tinggal mencet kotak aja nanti pop-up pilihan face-nya bakalan muncul. Selain itu pemain juga bisa pencet tombol L2 buat nampilin detail kartu yang dipilih. Terus juga ada kombo hotkey yang bisa dipake di konsol tersebut. Kayak misal pencet tombol R1 dikombinasiin sama tombol lain buat melakukan aksi tertentu gitu. Kayak di tampilan ini mungkin mendemonstrasikan kombinasi hotkey bebarengan sama tombol tertentu. Misal R1 plus arah kanan bakal nampilin graveyard pemain. Dan ada banyak kombinasi yang bisa dipake. Kalau temen-temen bisa pake shortcut key-nya secara bener, tentunya temen-temen bisa nge-handle interaksi gamenya dengan cepat. Menyamai experience kecepatan kalau main via touchscreen ataupun mouse. Kurang lebih gitu sih buat informasi yang kita dapetin dari event TGS kemarin. Oh iya mungkin bisa buat tambahan juga soal apakah game ini nantinya ketika dimainin secara PvP bisa matchmaking dengan player lain yang berbeda konsol. Berdasarkan Suzuki Sunsuke yang bertanggung jawab sebagai public relation-nya Konami, sejauh ini sih belum ada informasi soal crossplay. Jadinya mesti kita tunggu juga di informasi mendatang. Selain itu menurut beliau, performa game Yu-Gi-Oh! Master Duel versi mobile lagi dioptimasi biar bisa berjalan sama cepatnya kayak yang di versi PC. Yaudah makin keliatan ya gamenya bakal kayak gimana. Ada solo mode, ada juga PvP mode yang pastinya ada casual sama ranked. Ditambah lagi isunya Konami mau ngadain secara rutin kompetisi ofisial buat game ini, termasuk Yu-Gi-Oh! World Championship Series. Dan bisa dibilang berita yang bagus juga, karena sebagai spektator pun kalau kita nonton duelnya pasti bakal tetap asik diikutin. Nggak bosenin kayak pas nonton duel fisik atau lewat dueling book misalnya, gerak-geriknya kebanyakan cuma shuffle deck sama gambarnya juga kekecilan kalau dilihat lewat LCD atau rekaman live. Antusiasme penonton juga kayaknya lebih bisa ngikutin alurnya, plus memanjakan mata kalau ditampilin lewat platform digital kayak salah satunya Yu-Gi-Oh! Master Duel ini. Buat simulator non-official kayak misal Edo Pro kayaknya sih bakal tetap kepake ya, nggak serta-merta tergantikan dengan rilisnya yang ofisial. Soalnya Edo Pro, Nexus, dan lain-lain itu biasanya kalau ada kartu-kartu baru lebih cekatan update-nya. Jadi simulator kayak Edo Pro ini pun nantinya bisa tetap dipake buat playtesting kartu-kartu baru misalnya. Ya, jadi itu dia informasi Yu-Gi-Oh! Master Duel yang kita dapetin dari event Tokyo Game Show 2021. Next info kemungkinan di event Jam Festa 2022 ya. Jadi ya, sekian dulu dari Yu-Gi-Oh! Undercover Indonesia. Thank you udah nonton sampai akhir. Semoga informasinya bermanfaat. Dan I end my turn.